Ya gimana? Bisa kita kalo ga keluar rumah, kita ga dapet makan, kita ga bisa dapet duit, kita ga bisa menafkahi keluarga kita. Yang pertama kali banget tuh yang itu, yang di videonya Kak Titi kan. Ntar kalo perlu Kak Titi masukin videonya deh, biar mereka mendengar. Coba ya, menurut kalian itu suara apa? Dek, apa kabar kamu Shifa? Alhamdulillah, kakak baik kan sekeluarga, ga ada yang flu-flu. Kamu lagi di kamar ya Dek? Iya aku lagi di kamar nih. Aku seneng banget sih Dek, Shifa mau ikutan di Youtube channel aku. Welcome to my Youtube Titi dan Tian Dek. Hei, terima kasih sudah meng-invite aku gitu. Iya aku yang seneng banget. Sekarang jadi kalo mau collab jadi lewatnya kayak gini doang nih, misalnya video. Asli, kita cuma bisa berpegangan virtual Dek. Iya makanya virtual doang ya. Tadi kita samping-sampingan, kita ngobrol, cerita, curhat-curhatan. Sekarang kita virtual Dek. Dek Yayang gimana Dek, apa kabar? Pertanyaan awalannya langsung Yayang ya. Baik-baik, Alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Aku jadi mau. Aku soalnya mendengar ceritanya saat di lokasi syuting tuh kayaknya berbunga-bunga berasa aku kembali ke masa pacaran dulu. Kan kita, maksudnya kan belajar dari Kak Titi sama Kak Tia. Iya. Semanglah sampai menikah. Amin Dek, amin. Semanglah sampai menikah. Amin, aku amin yang kenceng ya. Ini lagi bulan Ramadhan Dek. Pokoknya amin. Tapi gak ada yang gak mungkin Dek. Aku aja kayak tadinya gak kepikir bakal nikah gitu sama dia. Jadi secara waktu pacaran aku masih umur 18 tahun Dek. Kamu 19 ya? Iya. Iya. Terus si Kiki, Rizky umur berapa? Dia 24. Oh dia 24. Oh kalau waktu itu aku seumuran sih sama dia. Baru lulus banget aku. Baru mulai-mulai kuliah gitu. Wah. Eh, pokoknya ikut seneng ya. Dek. Iya, jadi teman-teman semuanya nih, aku pengen cerita sedikit. Jadi kita ada project baru sama Siva. Ada sebuah film. Tapi kayaknya udah di berita. Udah, udah. Orang aku dilihat sama sutradaranya sama masimu. Katanya gak apa-apa. Kalian boleh announce, boleh dipromosi. Jadi kita udah bisa sebutnya ya. Kita lagi ada project film. Jelengkung Sendekala. Dan aku shooting sama Siva. Jadi kita tuh kayak sempet ada reading dulu. Sekitar bulan Februari. Dan dimana itu belum ada pandemic di Indonesia. Ya gak sih, Dek? Kita kayak masih pesen. Iya, iya. Kerasa cepet banget gak sih, Kak? Kayak kemarin kita reading baik-baik aja. Tiba-tiba olahfadar langsung kayak berubah banget sih. Makanya, makanya, makanya. Dan aku bersyukur loh, Dek. Waktu itu kita berdua concern sama ini. Ngerti gak sih? Gak cuek. Bener. Ngeliat sekarang, ngeliat sekarang gimana, gimana kasusnya makin parah dan lain-lain. Aku jadi kayak, untung kita insist buat pulang ke Jakarta dan lain-lain sih. Dan kayak ternyata sekarang tuh ada fakta baru, katanya kalo misalkan udah terinfeksi, terus sembuh bukan berarti dia immune, tapi bisa ada possibility buat terinfeksi lagi. Bener. Padahal kan, gosip pertama kan dia immune, kalo udah ya gak sih? Iya. Ada wacang, apa emang, biar kebal gitu-gitu kan. Tapi ternyata, ternyata emang bisa terinfeksi lagi. Dan tadinya kan banyak yang bilang, sebagian besar banyak yang kena tuh, orang-orang yang di atas 50-60 tahun. Tapi enggak, ternyata tuh di mana-mana seluruh dunia ada juga yang muda, ada yang anak kecil. Semua renang. Sumpah ya Kak Titi, kayak aku aja nih keluar rumah, keluar rumah cuma buat keperluan beli, misalkan ke grocery store gitu aja, itu tuh kayak masih suka banyak yang rame gitu loh di jalanan. Aku yang kayak, tapi di satu sisi juga mereka bilang kayak, ya gimana abisnya kita kalo gak keluar rumah kita gak dapet makan, kita gak bisa dapet duit, kita gak bisa menafkahi keluarga kita. Tapi aku juga di satu sisi bingung gitu loh kayak, soalnya kalo gak salah tuh ada kayak, siapa gitu yang cerita sama aku. Jadi tuh mereka tuh udah mengikuti arahan pemerintah kan, mereka quarantine di rumah nih sekeluarga ini gitu. Nah terus ada si kepala keluarganya ini, si bapak-bapaknya ini, dia tuh yang emang ditugaskan sebagai yang suka beli bolak-balik ke grocery gitu. Jadi dia yang beli makanan, dia yang beli barang-barang kebutuhan. Karena dia bilang ke keluarganya, udah kalian stay di sini aja biar bapak yang kalo beli-beli barang bahan makanan. Dan itu pun dia bener-bener si bapak itu keluar tuh bener-bener cuman ke grocery store, atau beli makanan doang. Terus one time, dia beli makanan gitu kayak di tempat makan atau di warung gitu, ternyata balik-balik dia positif corona. Ya Allah, serba salam. Ya Allah, kasihan. Deh, itu cerita udah banyak banget sih, dan itu maksudnya bukan cerita yang kayak orang yang jauh dari kita. Kadang-kadang tuh omnya temen, misalnya. Keluarga ku udah ada yang kena juga, Kak Tipe. Dari saudara ku udah ada yang kena juga. Siapa om kamu atau apa? Tapi gak om langsung gitu loh, kayak om jauh. Cuman aku tau ceritanya dari om aku. Iya bener. Maksudnya paling sedih deh, paling sedih ya amit-amit misalnya meninggal itu protokolnya sedih banget. Dia kayak lonely gitu loh. Jadi kayak mulai terisolasi sampai di ini. Iya, makanya deh gue tuh kayak aduh. Terus kamu jadi long distance dong. Kayak aku dulu, tapi ini beda tema pandemi. Long distance. Tapi dia suka main kesini sih, ke rumah. Iya kan. Kan gitu kan jadi aku pulang dari Jogja kan, emang aku kan quarantine dulu kan, 14 hari di rumah. Aku gak berani ketemu dulu. Maksudnya kayak, dia mau ke rumah terus kata ibu juga gak usah. Nampak kekuatan aku kangen banget. Tapi memang gimana Kak Titi kayak demi keamanan kita semua. Apalagi dia juga di rumahnya ada mamanya, ada neneknya, ada kakaknya, ada dede bayi. Makanya kayak udah deh kita tunggu dulu 14 hari. Makanya pas udah 14 hari. Itu juga ibu masih yang kayak, Kak serius banget nih Rizky mau kesini gitu. Maksudnya kayak bukan kita yang takut diandularin. Kan kita yang dari luar kota gitu loh. Jadi kita yang parnosi gitu. Iya dek, kalian so sweet banget sih. Terus jadi ngapain gitaran gitu-gitu ya dek ya? Ngapain sih? Iya ngapain di rumah aja. Terus kayak di masa-masa kayak gini tuh, aku malah seketika kangen rame-rame di mall nunggu buka puasa gitu. Iya, terus kayak di depan muka kita tuh udah ada es teler, es campur. Apa tau gak sih? Iya, bener. Barang-barang. Iya, terus kayak nengok-nengok orang nih udah ada yang minum apa belum gitu kan. Iya, tapi itu yang aku paling seneng deh dari dek Siva nih. Maksudnya walaupun kamu masih muda, kamu tuh gak yang cuek. Padahal banyak banget anak muda yang ngerasa, ah gue kuat, gue sehat. Kebanyakan yang terinfeksi tuh yang udah pada umur gitu-gitu. Yang aku seneng tuh waktu kita syuting bulan Maret pun, kamu tuh udah concern sama hal itu. Dan kamu emang udah kayak udah jaga banget. Dan pas kamu pilek, batuk, misalnya gitu, kamu langsung jaga sama orang, langsung pake masker. Maksudnya aku udah seneng ngeliat kamu tuh udah ada concernnya sama itu, ya gak sih? Iya, karena aku tuh mikir kayak, aduh, kalaupun emang gue kuat untuk menghadapi virus ini, ntar orang-orang di sekeliling gue gimana, aku tuh mikir kayak gitu doang. Kayak apalagi pas banget aku lagi flu tuh, ibu-ibu lagi nemenin aku syuting. Jadi aku yang kayak, aduh aku stress banget, aku kepikiran yang kayak, ntar kalo misalkan ini sakit juga gimana, 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 aku mikir udah kesana kemari gitu loh. Dan kita kan juga, selama syuting kan ketemu orang yang sama lagi, orang yang sama lagi, orang yang sama lagi, gitu kan. Jadi aku yang kayak, aduh dedekan banget. Dan pas banget kita pulang kan, itu akhirnya erupsi kan merapi. Kayak Alhamdulillah masih diselamatkan. Aku langsung, aku langsung, pas banget itu kita pulang tanggal 24, kalo gak salah erupsi itu kayak sehari dua hari setelah itu. Oh my God. Iya, sehari dua hari setelahnya. Aku juga dikirimin sama teman-teman, bener-bener deket banget, dan harusnya tuh emang schedule syuting. Kita kan sisanya dikali orang semua kan. Iya. Ya Allah, masih diselamatin banget sama Allah. Aku kayak, ya Allah gak kebayang kalo kita masih syuting pada hari itu. Tapi aku seneng sih sama Pak Kimo dan timnya. Mereka tuh sangat-sangat kerjasama banget ya gak sih? Kooperatif banget. Mereka tuh bener-bener sediain yang namanya masker. Apa ya gak sih, De? Maksudnya ada ininya gitu loh. Dan mau dengerin mau kita kayak gimana. Oh dengerin maunya kita. Makanya seneng banget. Aduh aku berharap banget semoga project Jalampung ini bisa cepet rampung. Pandemi ini bisa cepet selesai. Aku juga pengen kangen-kangenan sama kalian. Dan kita kangen kursi melingkar sama Mas Dwi. Sama Julio. Sama si Jati. Aku kangen sama Jati. Sama apa-apa Mike. Cerita-cerita kita. Ya ampun. Yang lucu. Waktu si Mike. Kamu jauh-jauh. Dia kira. Ya. Jadi salah paham. Enggak gak. Bukan kayak gitu. Padahal maksud aku bukan gitu. Tapi. Jadi kita shootingnya nih guys. Kita tuh kayak suka bareng-bareng gitu. Nah ini Siva lagi duduk sama Mike Lukok. Aku sebelah sini kan gitu. Terus si Siva agak geser-geser gitu. Ngejauh si Mike. Kan itu lagi musim virus-virus gitu. Hei gue gak ada virus. Dia bilang gitu. Iya. Padahal bukan itu. Maksud aku guys. Padahal aku tuh lagi mengalami hal-hal gaib di sekitar aku. Oh iya. Bener. Dek cerita dong Dek. Cerita sedikit. Tapi maksudnya ya. Kamu secara umum. Sama si siapa. Sama anaknya. Siapa. Bu Pipin ya. Itu maksudnya yang bisa merasakan sesuatu gitu Dek. Cerita sedikit dong Dek. Kamu pengalaman. Pas shootingnya ya. Iya. Jadi kan yang pertama kali banget tuh yang itu. Yang di videonya Kak Titi kan. Itu kita udah boleh cerita belum sih. Tapi sebenernya itu bukan adegan juga sih ya. Orang cuma selamatan aja kan waktu itu. Jadi kita boleh cerita kali ya Dek. Ntar kalau perlu Kak Titi masukin videonya Dek. Biar mereka mendengar. Aku masukin footage nya nih guys. Waktu kita shooting. Pertama kali tuh tanggal 2 Maret. Kita lagi selamatan pumpengan. Terus udah gitu. Di instastory nya aku. Kayak ada suara random yang aku kira tadinya suaranya. Orang pake. Maksudnya kru pake tawa atau apa. Tapi ternyata kata Syifah itu suara sesuatu. Apa itu. Langsung berr.. merinding gue. Susah seneng kita hadapi sama-sama. Apapun yang terjadi. Mari kita bersenang-senang bersama-sama dalam scene. Mari kita bersenang-senang juga sama sahabat dalam screen. Dan aku baru tahu itu pas di DM loh, De. Itu ada suara nenek ya, katanya gitu. Coba ya, menurut kalian itu suara apa? Karena kalau dari kita yang di lokasi, kita mencoba berpikir tuh nggak ada yang ngeluarin suara kayak gitu. Maksudnya itu kan suaranya cukup kenceng, kan? Dan itu tuh deket banget sama posisi. Eee, gitu suaranya. Iya, jadi kalau ada suara kayak gitu, kita pasti ngeh banget dong. Karena itu posisinya lagi mau berdoa, kan? Jadi yang ngomong kita cuma satu orang doang. Jadi kita semua tuh lagi yang hening gitu. Makanya aku yang kayak awalnya bagi pada dengeran. Tapi aku kasih tahu sama temen aku yang emang bisa kayak gitu-gitu. Iya, jadi itu tuh kayak semacam katanya ya. Ini percaya nggak percaya, terserah kalian mau percaya apa nggak. Eee, itu tuh kayak semacam penghuni yang ada di situ, gitu loh kayak... Kan di danau ya, kita shootingnya di danau gede, gitu di Jogja. Iya, gitu. Terus yang aku ngejauh-ngejauh dari Bang Mike tuh, karena si nenek itu tuh nyamperin aku. Jadi aku kan cukup pekas sama hal-hal yang kayak gitu kan, guys. Dia pengen ceritakan media-nya ya, deh ya? Iya, jadi dia yang kayak mau masuk ke badan aku, pengen kayak menyampaikan sesuatu, gitu loh. Aku kan kayak, maksudnya aku dalam kondisi lagi shooting, lagi capek. Aku kayak, aduh nggak mau, nggak mau, nggak mau. Kayak ini bakal ngedistract banget dan dia tuh pake bahasa Jawa, gitu. Jadi aku nggak ngerti nih, dia tuh ngomong apa, gitu. Aku cuma kayak, aduh, ngomong apa sih? Dan dia tuh marah-marah di situ. Maksudnya kayak, dia tuh kayak nggak suka akan sesuatu. Makanya aku yang kayak, aduh, ini kenapa sih aku capek-capek segala macem. Maksudnya kayak, udah deh, aku makanya berusaha ngejauh. Kayak, aku mencoba mengalihkan diri aku, ngobrol-ngobrol segala macem. Terus aku... Si Mike kira aku takut sama dia. Tapi si Mike kira aku takut sama dia karena corona, padahal enggak. Iya sih. Kayak gitu, udah gitu guys. Kalian harus tau ya, ini tuh ada kejadian. Serem banget. Jadi kayak ada pemeran salah satu. Pokoknya ada salah satu pemeran. Dia emang berperan sebagai setan. Dan dia kesetanan. Iya, pokoknya intinya di situ banyak banget cerita. Tapi kita emang nggak boleh terlalu banyak cerita. Karena itu takutnya spoiler ya, deh ya. Tapi sebenernya itu bukan bagian dari cerita juga sih. Itu emang pengalaman syuting. Pengalaman itu di line. Yang di luar syuting, deh deh. Yang di luar syuting, deh deh. Kamu ada pengalaman apa nggak sih, deh? Kalau yang waktu itu kamu cerita yang kamu ada penari apa gitu. Itu kamu bukan sih? Yang kamu tiba-tiba bisa nari? Iya, itu aku. Iya, maksudnya aku dari keluarga aku tuh yang tadinya... Ayahku tuh yang tadinya nggak percaya sama hal-hal yang seperti itu. Semenjak aku kayak begini, jadi yang kayak... Bukan bahkan percaya lagi. Jadi bisa ngebantuin aku kalau aku lagi kayak gitu, gitu loh. Bantuinnya gimana, deh? Di gimana? Dia yang suka. Entah kenapa nih setiap aku ditempelin atau aku dijadikan tempat sebagai mediator mereka untuk berbicara. Mereka tuh biasanya nggak suka banget sama ayah, entah kenapa, gitu loh. Maksudnya kayak ada sesuatu di diri ayah yang ngebuat si mahluk-mahluk ini nggak suka. Jadi biasanya kalau ayah deket-deket sama aku, aku lagi ketempelan atau gimana. Biasanya aku ngerasa risih atau kayak aku jadi males sama ayah, gitu loh. Atau pokoknya ada that kind of feeling yang udah ayahnya jauh-jauh aja, gitu. Jadinya ayah yang seluruh raya narik, ngebantuin, ngebuang si mahluk-mahluk yang nempel sama aku, gitu. Hebat banget ayah, bisa. Gitu. Dek, kamu kok bisa tetep cucuk gitu di rumah aja gimana sih, dek? Kamu, aku liat olahraga-olahraga ya, dek ya, tetep langsing gitu loh. Padahal aku liat kamu kerjaannya maklumulu, kan? Nggak, jadi tuh aku awalnya olahraga karena aku pas nyampe rumah nih udah mulai quarantine. Aku kan yang capek syuting, gitu kan, segala macam. Kayak udah deh aku pas kuas-kuasin makan, apalagi di Jogja makanannya, ya udah. Kue balok. Eh, apa yang enak. Iya, aku enak banget banget. Tapi kan maksudnya kita syuting setiap hari dapet makanan di lokasi, gitu, itu, 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 itu. Gua aja makanan di lokasi. Jadi kayak pas nyampe rumah tuh aku gojek ini, gojek itu. Ternyata kayak aku order ini, order itu, delivery ini, delivery itu. Terus aku kayak nggak sadar ternyata berat badan aku langsung naik. Aku nggak percaya, kamu perutnya rata gitu, super rata. Kayaknya nggak mungkin ada kenaikan deh, Dek. Udah, beneran. Aku naik, aku naik, aku naik, aku naik tiga kilo kali kalo nggak salah. Terus aku yang kayak nggak bukit, itu udah bukit. Jadi aku harus, aku harus nurunin berat badan aku. Terus sekarang tuh lagi, aku dikasih tau sama temen-temen aku gitu, Kak Titi. Sekarang tuh lagi ada workout yang happening banget. Kayak gimana, Dek? Pake app gitu. Ini namanya Chloe Ting. Mau dong? Apa? Ntar aku, oh iya nanti kamu. Ntar aku kirimin ke Kak Titi. Jadi Chloe Ting itu dia tuh ada program-program buat workout di rumah gitu. Ada yang sebulan. Nah, yang paling terkenal nih yang two weeks-nya dia. Jadi dua minggu doang. Tapi hasilnya emang langsung kelihatan gitu. Banyak yang kelihatan. Itu tiap hari, Dek. Tiap hari. Enggak. Jadi biasanya dia empat hari, abis itu satu hari dapet break. Baru lanjut lagi besoknya. Kayak gitu selama dua minggu. Aku ngikutin program itu sekarang, dan aku bantu juga ya sama kayak makanan aku. Maksudnya walaupun aku makan asal-asalan, tapi kayak yang nggak se-asal-asalan itu. Tetap aku kontrol gitu makanannya. Makanya aku akhirnya sekarang timbangan aku dari yang waktu itu tuh udah turun 4 kilo. Dan sekarang timbangan aku stabil terus di angka sini juga. Mau. Tapi kalau bulan puasa gimana, Dek? Malam. Habis terawet. Kalau bulan puasa. Habis terawet sih paling. Itu sebentar banget kok. Jadi itu dalam. Jadi ntar katiti buka website-nya, terus klik yang dua minggunya. Terus nanti ada nih udah tinggal katiti klik aja. Jadi misalkan day one. Day one tuh ada dua video. Satu video tuh biasanya durasinya sekitar paling lama tuh 15 menit paling lama. Oke banget. Tapi itu capek banget sih. Teringatnya kemarah ya. Marah itu 15 menit tuh kayak. Kalo apalagi pas awal-awal tuh aku yang kayak aduh nggak sanggup. Tapi makin lama kayak biasa jadinya oke sih. Oh iya. Waktu itu cerita dong kita pas pulang dari tempat shooting kan tanggal 2-3 tuh Dek. Aku kan pulang naik pesawat tuh. Kamu naik mobil ya? Iya aku naik mobil. Berapa jam? Aku sebentar banget kok maksudnya dibanding naik kereta. Malah jadi kan aku kan ke Jogja tuh kan bawa supir. Terus kan ada ayah aku. Jadi supir aku pulangnya naik kereta. Jadi yang nyetir tuh ayah aku. Ngebut ya papa ya. Malah cepetan nyampe aku sama keluarga aku naik mobil dibanding supir aku. Padahal supir aku naik kereta. Ya ampun. Oh ternyata sedikit ya. Dan dia udah duluan berangkatnya. Karena emang lancar banget jalanannya. Waktu itu udah sepi ya kali ya. Udah mulai agak-agak. Udah sepi. Udah sepi. Dan akses ke Jogja, Jakarta juga. Jadi udah gampang banget kan sekarang. Toh bener-bener udah lurus aja. Iya bener-bener. Gila ya. Untung aja kita selamat. Aku udah kayak makhluk itu Dek. Waktu itu kan belum ada jualan-jualan jaket-jaket khusus. Terus kalo pergi-pergikan aku tuh udah kayak makhluk luar angkasa. Pake kacamata mangjuna. Pake macem-macem naik pesawat doang. Untung aja gak viral gue waktu itu. Jadi kamu masih pesen-pesen makanan terus dipanasin gak? Kan kamu heran tuh liat aku kayak makan bubur di lokasi. Aku tapi gak panas-panasin makanan gitu sih. Aku paling ya itu cuman kalo ada paket. Biasanya dipake hand sanitizer dulu. Di lap-lap pake apalah-apalah. Biar bersih. Secara mama kamu kan kayaknya rajin banget ya waktu itu hotel di... Parah sama waktu itu. Untungnya mama kamu bisa ngurusin. Karena kalo udah capek syuting udah gitu. Udah langsung tidur. Kayaknya capek syuting waktu itu udah makeup ya. Karena kita kalo ke Lingyan tuh subuh-subuh jam 4 pagi. Masih bawa-bawa bantal. Tapi itu berkesan banget sih. Lokasinya keren. Ceritanya juga excited banget gue. Keren banget ceritanya nih. Jaya Langkung Sandekala guys. Kalian nanti kalo selesai pandemi wajib banget nonton ya. Pemainnya Shifahaju guys. Keren. Keren banget nih adonnya nih. Kalian harus liat aksinya Shifah yang gak pernah diliat di film-film lain. Dia pokoknya keren banget nih adonnya nih. Kalian harus tau itu syutingnya semuanya perjuangan banget. Perjuangan. Kita gak bisa oksigen. Tapi Alhamdulillah ya Dek kamu maksudnya tetep fit gitu loh. Di tengah-tengah di suasana dan apa yang kayaknya bikin bisa ngedrop banget gitu. Basah apa segala macem gitu kan waktu itu. Aku juga yang udah. Tapi kan itu aku akhirnya sempet ngedrop kan. Aku sempet flu menggigil gitu-gitu. Karena emang dia apalagi dikali orang kan dihin banget kan. Jadi mungkin itu juga yang mendukung aku jadi flu juga. Akhirnya kamu. Kita flu-nya bareng-bareng gitu kan. Jadi kayak parno. Dek. Itu udah. Kita udah liat-liat. Udah dulu gue pake masker yang udah yang. Kayaknya semuanya udah minum sih Dek. Kayak. Maksudnya vitamin udah pasti. Terus air jahe. Apa empon-empon ya apa sih. Yang kayak gitu-gitu kita minum semua. Parah sih. Apalagi Kak Titi sumpah ya guys. Kalian harus tau Kak Titi tuh tiap hari. Dalam satu hari dia bisa minum berapa vitamin segala macem. Daun kelas. Diminum. Indus. Diminum. Apa jahe. Diminum kayak. Tiba-tiba tiap berapa menit sekali. Ada aja yang gue minum ya. Iya. Kayak. Terus nih kalo udah jam makan siang atau makan malem. Udah siapnya rice cooker dimasak Jokowi. Kak Titi emang ada rasanya ya. Jadi kan itu makanannya harusnya makanan kering ya. Ayam goreng. Nasi. Terus apa-apa terakhirnya. Kok Kak Titi kayak makan bubur ya. Jadi guys aku masukin di itu tau gak si rice cooker gitu. Aku panasin si Siva heran. Gara-gara emang itu kan lagi awal-awal banget. Corona lagi melonjak kan. Jadi kita yang kayak concern banget. Ya karena apa ya. Kalo aku tuh punya anak kan di Jakarta gimana. Siapa yang ngurusin apa segala macem. Dan takutnya mbak gak gitu paham kan protokolnya. Ada nyokap gila kepikiran banget. Makanya tuh pas pulang-pulang tuh aku sempet. Kalo aku sih seminggu ya isolasi di rumah mama. Kalo mama sama anak-anak tinggal di rumah aku. Aku isolasi di rumah mama. Ya ampun deh itu tiap hari melownya udah kayak apa. Sedih mikirin anak-anak gue. Kadang gue WA juga sih Pak Kimo. Pak Kimo gimana pak? Iya gue juga sendiri nonton-nonton aja. Dia nonton-nonton-nonton aja Pak Kimo. Dia dua minggu. Isolasi. Iya aku juga. Aku gak sih. Aku tetep ketemu sama ibu sama ayah. Cuman gak ketemu sama oma doang. Disitu lagi ada oma ya deh ya. Tinggal di situ ya. Iya. Tapi kalo proyek-proyek gimana? Abis Jalangkung tadinya mau ada apa? Maksudnya ada dampaknya gak sih deh sama pandemi ini? Ada banget Kak. Semua kerjaan jadi kehambat. Aku masih punya utang syutingan. Ada sekitar. Ada beberapa proyek yang belum mulai syuting. Tapi udah ada schedule-nya sampe harus ke Unda juga kan. Jadi kayak. Dan film aku yang lain juga. Ada satu film aku yang emang udah siap tayang. Sebenernya tinggal nunggu jadwal tayangnya doang aja. Udah jadi. Ya kayak gitu kan jadi ke Unda. Bioskop berhenti sedih banget ya kayak. Masih. Udah gak ada apa-apa lagi gitu. Maksudnya kita tinggal di rumah aja gitu. Ya yang penting kita bersyukur aja deh. Alhamdulillah kita bisa pulang ke rumah. Kumpul lagi sama keluarga. Udah gitu aja sih. Kita juga sampe sekarang Alhamdulillah masih dikasih sehat. Alhamdulillah. Kenapa-kenapa gitu loh. Dan. Kita berada dalam posisi yang emang yaudah kita masih mampu. Dan bisa untuk tetep di rumah aja gitu. Maksudnya kayak kasiannya emang. Sampai. Harus mau gak mau banget nih keluar gitu loh. Ya deh kamu gak. Aku liat kamu galang donasi ya deh ya. Buat. Orang-orang yang terdampak. Sama Covid ya. Ya. Banyak juga kan sekarang yang bikin donasi apalah-apalah. Apalagi tuh. Aku yang kayak gila tenaga-tenaga medis. Aku pun punya saudara. Dia dokter. Dan dia harus standby terus di rumah sakit. Yang kayak. Uuuuh. Sedih itu. Tapi terharu. Yang kayak. Ini tenaga-tenaga medis. Kalau pandemi ini sampai selesai. Harus dikasih apresiasi lebih sih. Dari pemerintah. Harus banget. Dan emang dari yang pas kita pulang ke Jakarta. Itu. Itu juga baru banget masuk Jogja ya deh ya. Kalau gak salah beberapa yang positif kan di situ. Ada yang mau disampaikan gak sama teman-teman semuanya. Untuk masa pandemi ini. Dari hikmahnya. Dari apanya. Ada yang mau disampaikan gak deh. Semoga pandemi ini ngebuat kita semakin bersyukur. Dengan apa yang kita punya. Hikmahnya adalah kayak kita yang biasa. Sibuk dan susah ada waktu. Buat orang-orang terdekat kita. Keluarga kita sekarang jadi lebih banyak waktu. Thank you banget atas waktunya. Aku makasih banget. Kamu udah memberikan waktumu. Selamat. Selamat hati. Kamu sehat terus sama keluarga. Salam untuk mama papa. Salam untuk keluarga kamu. Jaga kesehatan. Terus udah gitu juga. Mudah-mudahan awet. Sama yayangnya. Manggilnya apa sih, Dik? Enggak. Manggilnya biasa aja. Iya. Lancar-lancer, Dik. Semoga sehat-sehat keluarga. Baik-baik aja. Sampai masa pandemi selesai. Ntar insya Allah kita bisa ketemu lagi. Hukul-hukul sama-sama. Iya, kangen banget. Pokoknya. Pokoknya keep inspiring ya, Dik. Tetep jadi orang yang baik hati dan menginspirasi banyak orang. Love you, Dik. Take care. Bye-bye. Bye. Bye. Thank you. Bye-bye. Itu tadi obrolan aku sama Shifa Haju. Sosok yang sangat menginspirasi. Anak muda yang aktif, yang produktif. Yang paling penting banget, dia tuh baik hati banget. Dari mulai aku syuting bareng-bareng, dari reading. Shifa tuh anaknya bener-bener baik, berbakat, actingnya juga bagus. Makanya aku kagum sama dia dan dia juga sangat menghormati dan menghargai orang-orang yang lebih tua gitu. Jadi aku seneng banget bisa kerjasama sama Shifa. Sukses terus untuk Shifa. Dan buat kamu-kamu, ikutin terus YouTube channelnya Titi dan Tian ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share di YouTube channel kita. Supaya kita makin semangat. Dan untuk kamu semua juga, stay safe. Jaga kesehatan, jaga imun tubuh. Untuk yang berpuasa juga, selamat berpuasa. Mohon maaf, life dan batin, kalau ada kata-kata aku yang menyinggung. Pokoknya selama kita punya waktu, gunakan waktu kita sebaik-baiknya bersama orang yang tersayang. Sampai ketemu lagi, bye!